Intro Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau ngomong tentang makanan dan juga potions. Oke, menurut saya makanan ini lumayan penting. Apalagi kalau misalnya kita memerlukan sedikit bantuan agar kita misalnya di spiral abis, mungkin tipis 2 detik misalnya. Kita hanya perlu sedikit bantuan agar kita bisa menyelesaikan spiral abis, waktunya ya, kita bisa mendapatkan bintang yang lebih banyak. Jadi, makanan sangat penting. Dan begitu pula potions ya untuk membantu kita. Tapi, apakah membuat kita OP? Enggak. Tentu saja tidak. Tapi, itu sangat amat membantu kita karena dia bisa nge-boost kita punya status. Jadi, misalnya kamu lagi build DPS kamu, tapi kritikalnya cuma bisa 30 misalnya. Tapi, semuanya udah bagus gitu loh. Semuanya udah bagus. Hanya kritikalnya yang kurang, misalnya 30-35. Itu sih sebenarnya udah bagus juga. Tapi, tahu sendirilah, artifact kan sangat sulit ya. Apalagi untuk mendapatkan perfect status itu udah sulit sekali. Nah, jadi dengan artifact kamu, kamu yang critical misalnya 35. Tapi, kamu punya critical damage udah 100%. Dan kamu bener-bener kekurangan resource untuk nge-build artifact baru atau enggak belum dapet gitu loh. Nah, jadi kamu bisa makan ini adapt to temptation yang bisa nge-boost critical kita. Jadi, kira-kira bisa naik sampai 40%. Dan itu, menurut saya 40% sudah jauh lebih baik daripada 30%. Ya, of course saya. Menurut saya, untuk nge-build main critical, minimal critical yang diperlukan itu 40-45%. Kalau bisa dapet 50, bagus. Menurut saya 50 yang paling optimal sih. Jadi, crit rate hanya membuat lebih sering critical, tapi enggak menaikkan damage cap. Damage cap harus dinaikkan dari critical damage. Jadi, makanya makanan ini sangat penting. Nah, terus kamu pasti bilang, ini adapt to temptation enggak bagus bang, karena defense. Ya, ini adalah serasa typo. Kita bisa langsung masak aja ya. Oke, ingat ya. Kalau masak harus menggunakan yang bisa nge-boost makanan. Oke, kita masak. Sekali lagi ya. Oke. Mari kita lihat di bag ya. Ini adalah attack, bukannya defense ya. Oke, attack ya. Jadi, kita pejet C. Kita lihat, saya punya attack 2653. Terus kita makan. Oke, kita pakai. Eh, taruh deh, taruh deh ya. Kita lihat dulu, eh, crit rate 698 ya. Nah, ini crit rate saya agak kelebihan ini, 698. Saya mesti ganti ini dengan yang memberikan attack gitu. Ini agak kelebihan ini crit saya. Atau enggak naikin crit damage gitu. Apa-apa. 2653 sama 698 ya. Kita makan, kita pakai. Oke. Oke, saya sudah makan itu food-nya ya. Dan kita lihat. Oke, attacknya yang naik ya. Tadi kan 2653 ya. Jadi, naik 372 ya. Dari 2653. Jadi, critical rate saya naik sampai 818 ya. Jadi, naiknya 12 persen. Jadi, makanya adapt to stentation di resepinya itu salah tulis. Oke. Itu resepinya salah tulis. Jadi, bukannya defense, tapi attack. Dan juga 12 persen crit rate. Ya, ingat. Oke. Kalau kamu enggak punya adapt to stentation, enggak apa-apa. Yang jet parcel pun juga boleh gitu. Ini juga sama. Ingat ya. Kamu kalau makan makanan, jangan sampai ini ya. Kalau kamu makan ini dan makan ini ya. Itu enggak bisa stacking ya. Ingat ya. Karena ini kan yang pedang, 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 pedang. Nah, tapi yang ini. Yang defense bisa nge-stacking ya. Jadi, ini sama ini bisa stacking berdua. Memberikan buff yang berbeda. Terus, ada satu lagi yang gambarannya ini orang lagi kayak bodybuilder ya. Ini yang mengurangi konsumsi stamina. Oke. Ini bagus untuk adventuring. Jadi, biar kita lari, manjat, apapun itu ya. Jadi, kayak ini memberikan memanjat berlari. Mengurangi konsumsi stamina. Kalau yang ini memanjat berlari juga ya. Terus, yang barbatos meluncur dan berlari. Jadi, kamu mesti baca ya. Barbatos meluncur dan berlari. Yang sticky honey rolls memanjat dan berlari. Oke. Nah, jadi makanya saya bilang makanan ini sih penting ya. Tapi, ingat ya. Kalau misalnya kamu lagi masak ya. Jangan sampai ya kamu kebanyakan menggunakan ini ya. Jangan sampai kebanyakan menggunakan materialnya. Karena ada beberapa makanan kayak jet parcel. Menggunakan joint chili ini untuk naikin siangling kita. Untuk naikin ascension siangling kita. Jadi, mesti berhati-hati ya. Pas lagi masak ya. Jangan sampai menggunakan. Nah, kayak ini Pak Lama menggunakan. Yang untuk naikin ascension buat diluk dan fizzle. Jadi, hati-hatilah ya. Jangan sampai terjebak. Oke, pas di sini. Saya bikin ini dulu deh. Ham ya. Saya perlu masak ham. Oke, kita masak 40 aja. Terus mari kita sekarang ngobrol tentang potion. Kalian pasti kan pernah ketemu ya. Ada kodok. Terus ada kor lapis. Nah, kor lapis ini untuk naikin kecing sama Chongyun ascensionnya. Nah, terus kamu pasti lihat ya. Ada electrified crystal ya. Yang kasih kita resetrum ya. Bingung untuk apa. Nah, untuk ini. Terus kayak dandelion. Terus juga lizard tail. Untuk potion seperti ini. Nah, kayak miss flower. Ataupun yang flaming flower. Ya, terus atau enggak lotus. Ya, ini juga bahan memasak. Dipakai untuk masak juga. Jadi, kalau kalian bingung. Ini adalah material-material yang digunakan untuk bikin potion. Kalau yang ini pun juga sama ya. Dust roof, insulation, wind barrier, frost shield, sama desikon, sama heat shield potion. Yang ini, yang tajam ini. Memberikan damage. Jadi, kayak ini memberikan geodamage. Yang ini memberikan electro damage. Yang ini memberikan animo. Dan yang ini memberikan cryo. Dan yang ini memberikan hydro. Nah, jadi ini pun juga sangat penting. Agar bisa ngebuff karakter kita. Kita pakai razor ya. Kita pakai yang ini. Shocking essential oil gitu. Dan kalau misalnya kita lagi pergi misalnya di Spiral Abyss 10. Dan healing kita tuh kurang misalnya. Bar-barak kita kurang kuat. Atau kita juga kurang heal. Atau enggak Noel. Kita juga healnya kurang kuat. Misalnya karena artifactnya kurang. Misalnya. Nah, kita bisa menggunakan potion ini. Yang ini, yang di bawah ini. Yang agak gemuk ya potionnya. Nah, itu menaikkan elemental resistance kita. Jadi, yang heat shield ini menaikkan pyro. Dan yang lain menaikkan untuk elemental lain. Jadi, untuk yang Spiral Abyss. Misalnya level 10. Di mana kita terkena fire damage. Nah, kita bisa makan ini. Heat shield potion. Untuk menguatkan pyro resistance kita. Jadi, makanya sangat penting. Potion dan juga makanan itu semua sangat penting. Dan kita harus bisa memanfaatin. Tapi ingat ya. Jangan dalam masak, dalam crafting ini. Jangan terlalu berlebihan. Karena kita juga menggunakan beberapa material untuk feature yang lebih penting di dalam game ini. Oke, saya pilih dulu bahas pembahasannya ya. Thank you yang du nonton. Dan kalau misalnya pertanyaan, kalian boleh meng-comment. Dan boleh bertanya. Dan saya akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin. Oh iya, saya lupa ngomong. Ini ya, untuk buff potion ini dan buff makanan ini. Ada buff di mana kita bisa mendapatkan unlimited buff. Nah, saya gak akan kasih tau kalian. Karena memang ini saya juga melihat dari video di YouTube. Kalian boleh search ya. Di YouTube sendiri ya. Genshin Impact Unlimited Food Buff. Dan kamu pasti akan keluar dan kamu bisa nonton di source yang asli. Oke. Thank you yang du nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.